Channel Didi Paza, channel hijau tentang tanaman dan penghijauan karena tanaman penuh dengan inspirasi Baik ketemu lagi di channel Didi Paza, channel yang membahas tentang tanaman dan penghijauan karena tanaman penuh dengan inspirasi Baik sahabat Didi Paza, hari ini kita akan membahas apa? Pilo Dendron, membahas antrium, bukan, membahas apa ya? Nah, hari ini kita akan membahas tentang Hoya Nah, di tangan saya sudah ada Hoya Ada yang tahu ini Hoya apa? Ada daun varigatanya juga nih ya, ada yang tahu ini Hoya apa? Ini adalah Hoya Carnosa Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang Hoya Sahabat Didi Paza semuanya, tanaman Hoya ini memiliki berbagai macam jenis Hoya adalah tanaman yang hidup secara epipit atau menempel di pohon-pohon di hutan Di habitat aslinya, Hoya berkembang biak dengan biji Buah Hoya mirip dengan buah adenium atau mirip juga dengan buah kamboja kuburan Dan memang Hoya ini masih satu keluarga dengan kedua tanaman tersebut Ketika buah tersebut matang, maka dia akan pecah Kemudian mengeluarkan biji yang mengandung bulu-bulu sehingga mudah dibawa terbang oleh angin Kemudian biji tersebut menempel di dahan-dahan pohon Kemudian menjadi kecambah dan menjadi individu baru Meski demikian, Hoya yang kita tanam di teras kita atau di nurseri jarang bisa menghasilkan buah Baik sahabat Didi Paza, ini Hoya Koreasia Hoya Koreasia ini sudah sempat berbunga di kebun Didi Paza dan ini adalah pendakolnya Nanti dia akan berbunga di sini, ketika musim bunga akan dia berbunga lagi Kemudian ketika musim bunga berbunga hingga pendakolnya ini akan memanjang Ini sempat kita abadikan saat Hoya Koreasia sedang kenal Ini Hoya-nya belum begitu mekar, baru mau mekar ya Dan ini adalah Hoya Vitiolonaides Seperti di habitat aslinya, kami tempelkan di batang kelapa Sahabat Didi Paza, sejenak kita mengenal tanaman Hoya Vitiolonaides Hoya Vitiolonaides sama dengan Hoya-Hoya lainnya Yaitu tumbuh secara epifit di pohon-pohon Hoya Vitiolonaides memiliki bunga berwarna putih tulang dan mengkilap Memiliki kuntum-kuntum bunga yang banyak dan bergerombol menyerupai setengah bola Hoya Vitiolonaides memiliki daun yang berurat-urat Seperti punggung kura-kura Terima kasih telah menonton channel Didi Paza Channel yang membahas tentang tanaman dan penghijauan Karena tanaman penuh dengan inspirasi Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Ini ada Hoya Carry Hoya Carry ini paling mudah dikenal Atau mudah kita ketahui dari daunnya Karena bentuk Hoya Carry ini berbeda dengan bentuk daun-daun Hoya lainnya Karena Hoya Carry ini memiliki bentuk daun love Atau berbentuk hati atau berbentuk cinta Hoya Carry ini juga ada jenis yang variegata Jadi bentuknya sama Dia memiliki daun variegata Belang putih Dan Hoya Carry ini Paling akrab ya Karena orang yang tidak mengenal Hoya pun menyukai Hoya Carry ini karena bentuk daunnya yang unik Hoya Carry ini adalah tanaman berbunga ya Jadi Hoya Carry juga memiliki bunga Dan ini adalah Hoya Carnosa Didi Paza sempat mengambil proses mekarnya Hoya Carnosa Ini adalah kenampakan Hoya Carnosa yang sedang kenong Ini adalah kenampakan Hoya Carnosa yang baru membuka kelopaknya Dan ini adalah kenampakan Hoya Carnosa yang sedang mekar sempurna Dan ini adalah kenampakan Hoya Carnosa yang sudah mulai merontokkan kelopak-kelopak bunganya Hoya Carnosa yang sudah mulai merontokkan kelopak-kelopak bunganya Dan ini namanya adalah Hoya Glabra Hoya Glabra memiliki daun seperti daun siri yang lebar Ini pendakelnya Ini adalah bentuk bunga Hoya Glabra Dan ada juga yang belum mekar masih kenong Dan ini adalah bentuk pendakel yang akan berbunga Baik kita akan mulai mempropogasi atau memperbanyak Hoya Apa saja alat yang diperlukan Yang pertama adalah gunting tanaman Bisa gunting biasa atau juga bisa cutter atau alat pemotong lainnya Yang kedua adalah pot Kita gunakan pot, cup, bekas, minum Kita manfaatkan barang bekas Yang sudah kita lubang-lubangi seperti ini Setelah itu media Idipaza menggunakan media lumut hutan Atau bisa media lainnya seperti sekam bakar Atau cacahan akar pakis Atau bisa dikomparasikan Atau dicampur dengan media lainnya Selanjutnya adalah tanaman Hoya yang akan kita propagasi Selanjutnya langsung saja kita mulai Kita potong atau kita stack Hoya-hoya yang sudah menyulur Yang sudah panjang Tapi tipsnya adalah Potonglah batang-batang Hoya yang sudah memiliki akar Seperti ini Ini kan sudah berakar Sudah berakar Jadi kita memotong atau Hoya-hoya yang sudah memiliki akar Baik sahabat Idipaza Biasanya saya selalu mengoleskan Di bagian yang terpotong atau luka tersebut dengan Zat anti jamur Namun untuk Hoya ini tidak perlu dioleskan Cukup ketika kita potong bagian ini Ketika kita potong Kita cukup diamkan saja selama 30 menit atau 1 jam Nanti menanamnya Setelah itu baru kita tanam Kenapa? Agar lukanya mengering dahulu Baik setelah 1 jam Setelah 1 jam baru kita tanam Di pot yang telah kita isi dengan media Kita letakkan di tempat yang teduh Selama 2 minggu Hoya menyukai tempat yang terang Namun tidak full kena sinar matahari Jadi setelah 2 minggu Kita tempatkan di tempat yang teduh Setelah itu kita pindahkan di tempat yang terang Namun tidak full terkena sinar matahari Atau di bawah paranet Atau di bawah kerindangan pohon-pohon Baik sahabat Didi Paza Selain menggunakan cup-cup Satu katingan satu cup Kita juga bisa menanamnya Dengan satu pot Tapi banyak katingan-katingan Seperti Hoya Kodesia ini Ada banyak katingan-katingan disini Saya tanam dalam satu pot Disini ada satu Dua Tiga Empat Dan lima Nah katingan-katingan tadi Saya tanam dalam satu pot Setelah beberapa minggu Nanti dia akan adaptif Mengeluarkan tunas dan daun baru Seperti ini ada Hoya Multiflora Dari katingan Kemudian sudah mengeluarkan daun baru Ini juga dari katingan Satu daun Sudah menyulur Ini ada calon daun baru Ini Hoya Catalanides Ada Hoya Multiflora Baik sahabat di Paza semuanya Demikian untuk Episode kali ini Membahas tentang tanaman Hoya Oke Sahabat di Paza semuanya Jangan lupa Pantengin terus channel Jadi Paza Channel yang membahas tentang tanaman Dan penghijauan Karena tanaman penuh dengan Inspirasi Dan jangan lupa Dukung terus channel Didi Paza Dengan Menekan Tanda subscribe Buat yang sudah subscribe Caranya Kalau kalian menonton channel Didi Paza Tulisan subscribe-nya Masih berwarna merah Silahkan padamkan Sehingga Tidak lagi berwarna merah Dan jangan lupa juga Like, komen, dan share Terima kasih Untuk Penonton Channel Didi Paza Channel Didi Paza Channel hijau Tentang tanaman Dan penghijauan Karena tanaman penuh dengan Inspirasi Tentang tanaman